Hai apa kabar teman-teman berjumpa lagi di duandaun channel ya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu bagaimana cara mengatasi laptop yang tidak bisa tersambung dengan WP di sini kita menggunakan laptop Windows 10 ya Nah contohnya seperti ini teman-teman jadi disini untuk internetnya ini ini tidak bisa tersambung teman-teman ya Nah langkah cara memperbaikinya mengatasinya bagaimana teman-teman yang pertama untuk bagian seperti ini seperti bola dunia ini ya teman-teman teman-teman disini nah silahkan teman-teman klik open network and internet setting Hai Nah kalau sudah seperti ini teman-teman bisa dilihat di sini ya Nah jadi jaringan kita ini tidak tersambung nah cara untuk mengatasinya bagaimana nah caranya itu kita minimize dulu ya teman-teman ya yang ini Hai teman-teman di pencarian di bawah sini teman-teman klik di sini ya teman-teman cari Hai device Hai manager Hai nah ini ya device manager jadi ditulis di pencarian ini device manager klik yang ini Hai nah disini sudah terlihat ya teman-teman di bagian network adapter disini ada permasalahan yang tanda seru kuning ini ya nah tanda seru kuning ini tuh bagian wireless network adapternya Hai nah langkah pertama cara pertama ya untuk mengatasinya silahkan teman-teman klik kanan disini kemudian Hai pilih disable device Hai kalau muncul jendela seperti ini klik yes Hai nah kalau sudah seperti ini teman-teman selanjutnya silahkan klik kanan lagi disini Hai klik enable device Hai kita tunggu Hai nah kalau seandainya belum berhasil untuk cara yang pertama ini teman-teman lanjut ke langkah yang kedua cara yang kedua ya teman-teman klik disini ya klik yang ada tanda serunya ini bagian wireless network adapternya ini silahkan teman-teman klik yang ada tanda panah disable device Hai klik yes Hai Oke selanjutnya teman-teman klik lagi yang ini nah apabila di langkah pertama ini teman-teman gagal ya biasanya itu sudah teratasi ya disini nah apabila disini gagal teman-teman silahkan klik kanan kita close aja yang ini nah selanjutnya teman-teman silahkan klik kanan di bagian jaringan internetnya yang ini Hai pilih open network and internet setting Hai aja ini belum tersambung ya teman-teman Scroll kebawah silahkan teman-teman klik reset network network reset ini ya klik yang ini Hai Nah silahkan teman-teman klik reset Hai klik yes Hai silahkan teman-teman tunggu ya hai 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 sebelum lanjut ke video jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya oke terima kasih Nah setelah kita tunggu ya setelah kita reset tadi itu jangan kita klik close ya jadi kita tunggu sampai dia otomatis Hai reset sendiri atau restart sendiri ya untuk laptopnya Hai Nah kalau sudah di reset seperti tadi nanti dia kembali seperti ini ya tampilannya ya tapi disini untuk internetnya masih belum nyambung Nah coba kita cek dulu di pencarian di pencarian sini klik yang ini ya teman-teman klik device manager Hai nah klik device manager Hai nah disini untuk device managernya tadi bagian network adapter coba klik yang ini Nah sekarang sudah tidak ada permasalahan tadi ada tulisannya tanda seru disini ya sekarang sudah hilang nah ini berarti sudah teratasi masalahnya kita close saja yang ini Nah sekarang kita cek untuk jaringan internetnya ini masih seperti ini ya jaringannya ya Nah tinggal teman-teman klik saja yang ini Hai nah ini sudah muncul ya teman-teman ya tinggal teman-teman sambungkan saja internetnya Hai ke Oke selanjutnya kita next Nah sekarang sudah tersambung teman-teman ya Nah jadi begitu teman-teman cara mengatasi laptop Windows 10 yang tidak tersambung dengan internet WP ya dengan tandanya seperti tadi Nah cara yang pertama silahkan teman-teman menuju ke device tadi atau Teman-teman dengan cara mereset seperti tadi Oke silahkan teman-teman lakukan Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih